Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Salah satu herbal yang sangat mazhur di kalangan kita Itu adalah herbal yang biasa disebut dengan pecut kuda Disebut pecut kuda karena dia itu punya pecut Seperti pecut kuda kayak gini nih ya Bunganya ungu Silahkan daunnya Nah, pecut kuda ini biasa tumbuh di semak belukar kayak gini kan Selain disebut pecut kuda Pecut kuda juga terkadang disebut itu jarong ya, pohon jarong Kadang disebut pohon biron Kadang juga disebut pohon sekar laruk Atau pohon yulong bian gitu ya Bunganya biru, cantik Untuk pecut Nah, sekarang mari kita lihat kan Daun pecut kuda ini Ternyata dia itu memiliki khasiat yang cukup banyak kan Tuh tumbuh di semak belukar banyak ya Di antara khasiatnya Pecut kuda ini bermanfaat untuk Menguatkan organ hati Ya, tuh pecut kuda Jadi kalau agan-agan kepengen punya hati yang sehat Hati yang kuat Salah satu caranya adalah konsumsi daun pecut kuda Tentu dengan dosis dan resep yang tepat ya kan Lalu yang kedua itu merangsang air seni Maksudnya kalau agan-agan pengen kencingnya lancar Air seninya lancar Salah satu caranya adalah konsumsi daun pecut kuda Tentu dengan dosis yang tepat ya Yang selanjutnya Yang ketiga itu daun pecut kuda bisa digunakan Untuk pengobatan kencing darah Yang keempat daun pecut kuda bisa digunakan Untuk pengobatan kencing batu Caranya cukup direbus aja kan Agan-agan ambil daun pecut kuda secukupnya Satu genggam atau dua genggam Lalu direbus dengan tiga gelas air Jadi satu gelas kemudian minum Insya Allah Hasilnya mantap ya Yang selanjutnya yang kelima Pecut kuda atau jarong ini juga Bisa digunakan untuk mengatasi nyeri ginjal Ya Lalu yang berikutnya yang keenam Pecut kuda ini juga melancarkan head Yang ketujuh bisa melancarkan peredaran darah Yang kedelapan juga berhasil sebagai hemostatik Lalu secara empiris daun pecut kuda ini terkadang juga digunakan untuk pengobatan amandel Yang kesepuluh untuk pengobatan demam Yang kesebelah secara empiris juga biasa digunakan untuk pengobatan malalia Berikutnya yang kedua belas juga terkadang digunakan untuk pengobatan radang sendi Yang ketiga belas digunakan secara empiris untuk pengobatan radang paru Dan yang keempat belas berhasil sebagai antimitosis Itulah empat belas khasiat daun jarong Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh